kabar mengejutkan datang dari idol yang sangat populer yaitu Lisa Blackpin pada 11 September tahun 2024 Lisa memukau penonton di VMA dengan lagu niwoma dan rockstar yang mendapat pujian dari netizen tapi di tengah pujiar muncul kontroversi beberapa penonton yang bukan penggemar kapok langsung menuding Lisa melakukan lipsync mereka mengklaim kalau gerakan bibir Lisa tidak sinkron dengan audionya sehingga banyak yang mengatakan kalau Lisa hanyalah lipsync ada juga yang kecewa karena mengharapkan vokal life yang nyata dan merasa bahwa penampilan tersebut tidak sesuai ekspektasi acara sekelas VMA tapi tunggu dulu penggemar Lisa langsung angkat suara mereka membela idolanya dengan membagikan rekaman asli dari penampilan tersebut dan mengatakan kalau Lisa memang menyanyi live dan tuduhan lipsync itu tidak benar ada juga fans yang menyebutkan kalau vokal Lisa sangat jernih seperti rekaman studio yang membuktikan kualitas vokalnya tetap yang terbaik jadi gimana menurut kalian tentang kuduhan terhadap Lisa Blackpin apakah Lisa benar-benar lipsync atau hanya salah paham dari penonton tulis pendapat kalian di komentar ya jangan lupa like share dan subscribe untuk update selanjutnya semoga harimu menyenangkan